Pemirsa Dinas Pertanian bersama pengurus Champion Cabai Indonesia, Cabang Lombok Timur, kembali menggelar promosi produk hortikultura untuk masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga cabai dan sayuran lainnya di pasaran. Dalam rangka menstabilkan harga cabai di pasaran, pemerintah daerah bersama pengurus Champion Cabai Indonesia, Cabang Lombok Timur, kembali menggelar promosi produk hortikultura untuk masyarakat. Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan pada minggu lalu, dan saat ini kembali digelar untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan pasokan cabai di kalangan masyarakat di Lombok Timur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Sahri, menyampaikan, melihat harga cabai dan sayuran yang ada di pasar masih tinggi, pemerintah hadir untuk masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan cabai untuk masyarakat. Harga cabai di pasar saat ini mencapai Rp70.000 sampai Rp100.000 per kilogram dan saat ini dijual di bawah harga petani yaitu Rp55.000 per kilogram. Selain itu, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara keliling ke pasar yang masih kekurangan dan membutuhkan pasokan cabai. Selain cabai, promosi produk hortikultura juga menjual bawang putih, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya dengan harga yang lebih murah. Adanya kegiatan ini diharapkan harga sayuran ini bisa stabil dan tidak merugikan petani. Ini memang sedang kita melaksanakan salah satu agenda, yaitu bagaimana pemerintah hadir dalam hal ini Dinas Pertanian di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami atau menghadapi kenaikan harga cabai yang cukup tinggi di mana kalau kita lihat di pasar itu antara Rp70.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Nah, di sini kami kerjasama pada hari ini dengan champion cabai Indonesia yang merupakan champion cabai satu-satunya di luar Pulau Jawa sedang melakukan kegiatan penjualan cabai dengan harga petani, di bawah harga petani di mana kalau pada saat ini, hari ini kita jual cabai itu adalah dengan harga Rp55.000 per kilo. Itu dia dan insya Allah Isnaini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan